Pedang Bengis Sutera Merah Jelit 7. Bab 8. Masalah Bermunculan. Yifa Yauci melihat sekali lagi mayat-mayat yang bergelimpangan terkena racun itu. Lalu dengan dingin berkata, si baju ungu, dari sini ke lembah tidak jauh jaraknya. Kau bilang di dalam lembah tidak ada magewek Yau, kau tidak mendapat bukti-bukti yang nyata. Aku telah mengeluarkan dua orang biaw itu. Sekarang mana orangnya? Sudah ditolong kembali, apa pertanggungan jawabmu? Aku tidak perlu memberi penjelasan, kau mau apa? Aku tidak mau apa-apa, nanti akan ada orang yang membuat perhitungan denganmu. Hah! Sebuah bayangan orang tiba dengan cepatnya. Dia adalah pengurus utamati Kuang Beng. Dengan sangat mendongkol dia berkata, kelakuan magewek Yau sangat kejam. Sekali gerak telah membunuh beberapa jagoan perkumpulan kita. Yifa Yauci memandang sambil berkata, Bapak pengurus, tadi Anda kemana? Menemui ketua minta petunjuk mengenai urusan adik Ong yang ingin masuk perkumpulan. Apa kata Pangcu? Tidak ketemu. Pangcu telah membawa pengawal pergi mengurus masalah yang lebih penting. Oh! Apakah Bapak pengurus sudah tahu apa yang terjadi di sini? Aku mendengar suara teriakan, kemudian mengejar ke sini. Selanjutnya pergi mengejar musuh, ada yang tertangkap. Lolo semua siapa? Mengapa Liu penasihat menanyakannya? Sudah pasti ini adalah perbuatan magewek Yau. Kemana arah pihak lawan kabur ke sebelah barat? Pengurus utama bukankah sudah mempunyai keruk yang sempurna untuk mengatasi magewek Yau? Mengapa sampai dia bisa? Dia membawa empat jagoan yang belum jelas dari mana. Aku, waktu bicara mengangkat lengan terlihat bajunya yang robek, lengan atas kena tiga goresan pedang yang masih bercucuran darah. Pui Chie tergerak hatinya, rupanya magewek Yau bermaksud melawan Teichen. Yifa Yauci berpikir-pikir lalu memandang Pui Chie, dia berkata, menurutku, lembah misteri yang diblokir formasi aneh itu yang paling bermasalah. Tikuang Beng menurunkan lengannya. Dengan suara rendah dia berkata, aku yakin nurusan ini tidak ada hubungannya dengan orang yang berada di dalam lembah. Berdasarkan apa bapak pengurus berkata begitu? Met-meta perkumpulan kita di sana sama sekali tidak melihat gerakan apa-apa. Susah dikatakan. Kita harus segera menemui Pangcu biar dia yang memutuskan. Yang ini, sekalian ikut. Pui Chie girang sekali. Magewek Yau sekali bikin keributan dua orang musuh tangguh sudah terbasmi. Sekarang agak ringan tekanannya untuk melawan Teichen. Kalau ada kesempatan bisa menyingkirkan laki dan perempuan di depan mata ini, sudah tidak usah khawatir dengan pengawal elit yang tersisa. Hatinya berfikir begitu, mukanya sedikit pun tidak menunjukkan apa-apa. Yifa Yauci mengerutkan dahi, bagaimana membereskan tempat ini? Tikuang Beng berfikir sejenak, nanti suruh yang lain ke sini mengurusinya. Kita lebih penting bertemu Pangcu untuk melaporkan kejadian ini semua. Yifa Yauci menghela nafas berkata, kalau begitu mari kita berangkat saja. Ketiganya langsung menuju arah jalan keluar pegunungan. Yifa Yauci berjalan di depan kedua orang itu. Selendang sutra merahnya melambai-lambai tertiup angin. Gaya jalannya lewes seperti Dewi turun dari hayangan. Sambil memeluk Yifa, daya pikatnya sungguh luar biasa, penuh pesona. Pui Chie tidak ada hati menikmati ini semua. Dia sedang memperhitungkan apa langkah yang harus ditempuh setelah bertemu Feichen. Saat maghrib ketiganya segera naik ke atas puncak tunggal sewaktu Pui Chie didesak masuk ke dalam jurang itu. Dia mendadak merasa terharu dengan tempat ini. Dalam hatinya timbul hasrat membunuh untuk membalas sakit hatinya. Kenapa datang ke tempat ini lagi? Kenapa tidak terlihat sosok Feichen dan para pengikutnya? Yifa Yauci pelan-pelan jalan menuju bibir jurang. Diam bengong di sana. Tikuang Beng dengan suara keras meledeknya, penasihat Liu, aku tahu kau sedang memikirkan apa. Yifa Yauci tidak menoleh. Pelan sekali dan menjawab, pikirkan apa? Tikuang Beng berucap, kau sedang melamun Pui Chie. Teng hati Pui Chie bergetar, dia semula sudah merasa perasaannya. Tapi dia tak mau menghiraukan. Karena waktu dia jatuh ke dalam jurang justru Yifa Yauci yang membuat umpannya, sekarang Tikuang Beng membuka rahasia, dia juga tak tahu bagaimana perasaan hatinya. Yifa Yauci menoleh dan berkata, pengurus utama, apa artinya perkataanmu itu? Tikuang Beng bilang, apa yang ada dalam hatimu akan terpancar dari luar. Itu tak bisa disembunyikan dari pandangan orang lain. Orang selalu tidak merasa telah membocorkan rahasia isi hatinya, terlebih gadis yang penuh khayalan. Yifa Yauci jalan lagi. Metu berbinar dan bilang, aneh, kau kenapa punya pemikiran seperti itu? Hi, 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 Tikuang Beng tertawa-tawa seenaknya terus berkata, sayang dia sudah mati, kalau dia di dalam sana tahu, hatinya juga tentu akan tentram. Alis metu Yifa Yauci ternangkat, kau cemburu. Sikap dan gayanya yang begitu ceriwis, Pui Chie merasa muat. Ha, 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 Tikuang Beng tertawa lagi, berkata, aku tidak akan cemburu terhadap orang yang telah mati. Sudahlah penasihat. Liu, jangan sampai ditertawakan oleh adik ini, mari kita bicarakan pada persoalan yang serius saja. Kenapa Pangcu dan orang-orangnya semua belum kelihatan? Saat itu juga seorang pengawal elit muncul dari kegelapan, dengan satu kaki melutut, menggenggam kedua tangannya sambil memberi hormat. Hamba Pengwei, menemui pengurus utama dan penasihat. Tikuang Beng mengangkat tangan, kepala bagian peng. Bangunlah. Pengwei bangun lalu berdiri dengan sikap hormat. Hamba mendapat perintah dari Pangcu, bahwa urusan dalam gunung ini harap ditangani oleh pengurus utama dan komandan, sedangkan penasihat Liu harap segera pulang ke markas. Tikuang Beng mengerutkan kening, mana Pangcu pengwei menjawab, sudah kembali ke markas. Pui Chie menjadi lesu, tidak disangka Feichen sudah kembali ke markasnya, sekarang untuk mencari dia kembali menjadi bertambah sulit, sangat mengecewakan. Kenapa dia mendadak tidak mau mengejar dan membunuh Magewe Ekiau lagi? Sepertinya dia belum tahu bahwa komandan Guan Chen Chie dan komandan pengawal elit Xiaotachi sudah terbunuh. Tikuang Beng menghela nafas bertanya, apakah Pangcu masih ada pesan yang lain? Pengwei melirik-lirik Pui Chie, dengan tersendat-sendat dia bilang, ada yang berhubungan. Apa? Silakan, bisakah kita bicara di sana, hektometer? Tikuang Beng dan kepala bagian peng itu bergeser menjauh, lebih 10 meteran jauhnya. Setelah berbisik-bisik sebentar kemudian berbalik lagi ke tempat semula. Tikuang Beng tersenyum-senyum pada Pui Chie dan berkata, adik, terpaksa pertemuanmu dengan Pangcu harus ditunda. Setelah 10 hari kita bertemu lagi di Chaoyang dan kita berunding lagi di sana. Bagaimana? Pui Chie jadi curiga dalam hati berpikir. Apakah pihak lawan telah menemukan sesuatu yang tidak beres? Dengan asal-asalan dia menjawab, bagaimana nanti saja? Tikuang Beng memandang Yifayao Chi dan berkata, penasihat Liu, harap laporkan pada Pangcu apa yang telah terjadi sore tadi. Sekarang aku mau cari orang-orang untuk membereskan ini semua. Kita harus menunggu Pangcu memberi perintah lebih lanjut. Yifayao Chi mengangguk, ya, nanti aku akan minta petunjuk Pangcu. Tikuang Beng membalikan kepalanya, berkata, kepala bagian Pang. Hamba di sini. Dalam gunung masih ada berapa saudara-saudara kita 12 orang. Bagus. Cepat kumpulkan semua dan tunggu perintah. Ya. Kepala bagian bermargap Pang itu kemudian berlalu setelah memberi hormat. Pikiran Pui Chie terus berputar, saat ini adalah kesempatan yang paling baik untuk membasmi sepasang laki perempuan ini. Tapi, kalau dibunuh sekarang jalan untuk mendekati Fei Chen menjadi terputus. Ah, lebih baik sabar dulu. Yifayao Chi berjalan dengan langkah gemulai. Kemudian berkata, kalau begitu, aku berangkat dulu. Tikuang Beng mengangguk sambil berkata, silakan penasihat Liu, 10 hari kemudian kita bertemu lagi di pusat perkumpulan. Yifayao Chi memandang Pui Chie dan berkata, sampai ketemu lagi selendang sutra merahnya melambai-lambai, dia sudah jalan pergi di keremangan malam. Sekarang tinggal Tikuang Beng dan Pui Chie berdua di atas bukit tunggal itu untuk membunuhnya menjadi sangat mudah. Tikuang Beng seperti bergumam, benar-benar tidak terduga. Pui Chie dengan tidak mengerti bertanya, apa yang tidak terduga? Tikuang Beng merendahkan suaranya berkata, sebenarnya aku tidak boleh berkata apa-apa tapi sekarang karena tinggal dirimu dan aku, pasti kau tidak bisa membayangkan bahwa ternyata Pui Chie tidak mati. Hati Pui Chie terguncang keras, sengaja bersuara kaget, apa? Pui Chie tidak mati. Ya, bagaimana ceritanya? Tikuang Beng tercengang, dia seperti tidak sengaja kelepasan bicara mengenai rahasia ini. Tentu saja mimpi pun dia tak akan menyangka siapa orang di depannya ini. Karena dia sangat percaya diri, sangat cepat berpikir dengan suara berbisik dia berkata, sebenarnya rahasia ini tidak boleh bocor. Tapi aku percaya padamu, tidak mau membohongimu. Disinilah tempat Pui Chie terdesak jatuh ke jurang. Pui Chie mundur satu langkah besar, membelalakan sepasang matanya dan berkata, siapa yang berkemampuan begitu besar, bisa mendesaknya jatuh ke jurang? Pangcu turun tangan sendiri. Oh, kemudian bagaimana dia bisa tahu tidak mati? Satu jam yang lalu, Pangcu menyuruh orang turun ke jurang untuk memeriksa, dan ternyata tidak menemukan mayatnya. Terjerumus ke dalam jurang tidak mati. Ajaib sekali benar-benar tidak bisa dipikirkan dengan akal. Kalau begitu, apakah perkumpulanmu dan Pui Chie ada persoalan? M. Seperti apa persoalannya? Itu persoalan lama, aku orang baru, tidak tahu detail-detailnya. Kabarnya, dia banyak membunuh jagoan-jagoan perkumpulan kami, boleh dibilang air dan arang tidak bisa di satu tempat. Pui Chie merasa geli, dia memancing dan bertanya lagi, boleh tahu siapa nama Pangcu Anda? Tikuang Beng tertawa dan dengan kikuk berkata, maaf, ini, lain kali aku kasih tahu. Berhenti sejenak, lalu memutar pokok pembicaraan. Menurut berita, metu-metu kami pernah melihat jejak Pui Chie di luar gunung, maka Pangcu kami cepat-cepat pulang ke markas mencari akal untuk mengatasi ini semua. Bab 9. Dari tamu menjadi tuan rumah. Pui Chie sengaja tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, kalau Pui Chie tidak mati, berarti keinginanku cepat-lambat pasti bisa terlaksana. Kau tetap akan bertarung dengan Pui Chie. Ya mulutnya berkata ya tapi dalam hatinya bergejolak terus, di luar gunung ini bisa menemukan jejak Pui Chie, siapa yang telah menyamar sebagai dirinya? Teringat akan anak buah halang-halang Mui Yeng Chie Jeng dan yang lain-lain biya, lima orang tua tiga anak muda semua yang sudah mati terbunuh, dan pembunuhnya telah membawa kabur setengah buku pusaka yang tak terhingga nilainya, apakah semua perbuatan si penyamar? Tadinya dia mencurige perbuatan Feichen, tapi ternyata perkiraannya ternyata salah. Tik Wang Beng berkata lagi, adik, sepuluh hari kemudian kita bertemu di Chaoyang. Pui Chie segera mengangguk, Feichen sudah pergi dia tak perlu berlama-lama lagi di dalam gunung ini, sekarang lebih penting adalah mencari orang yang menyamar dirinya. Kasus berdarah terbunuhnya Ying Chie Jeng dan anak buahnya, dia yang harus menanggung akibatnya, siapa tahu si penyamar ini akan melakukan sesuatu lagi? Tik Wang Beng menggenggam kedua tangannya berkata, adik jaga diri baik-baik, aku mau pergi untuk berjaga-jaga. Pui Chie juga membalas hormat kembali, silahkan. Tik Wang Beng sedikit menggerakkan tubuhnya, orangnya sudah melayang pergi. Pui Chie memandangi bayangan punggung Tik Wang Beng yang menghilang, diam-diam dia berfikir dalam hatinya, sebenarnya kepandaian Tik Wang Beng tidak lebih unggul dari Guan Chen Che. Juga dengan komandan pengawal elit Xia Otachi. Ma Gewe Ekyo dan anak buahnya bisa dengan mudah membunuh mereka, kenapa tidak mampu menghadapi Tik Wang Beng dan beberapa orang pengawalnya? Mereka bertahan di gunung ini apa yang diandalkan. Dalam kegelapan malam, Pui Chie bergerak menuju mulut gunung. Setengah jam kemudian kira-kira sudah menempuh sepuluh li, tiba-tiba terdengar suara vipa yang begitu merdu. Hati Pui Chie tersentak dan terpaku di tempat dia berfikir, Yao Chi sudah mendapat perintah pulang ke Chaoyang, ke pusat Shin Kiampang, kenapa sekarang di tengah jalan malah memetik vipa? Suara vipa begitu sendu penuh kedamaian, sepertinya bukan sedang menghadapi musuh. Sesosok bayangan berselendang merah telah muncul di alam pikirannya, Pui Chie mencoba tak mau pedulikan, tapi ternyata dia tak bisa mengabaikan perasaan aneh itu dalam hatinya. Dia mengamati arah datangnya suara vipa sepertinya datang dari tempat yang tidak begitu jauh, tidak terasa dia berjalan menuju ke sana lagi. Sebuah aliran sungai kecil, turun dari bebatuan di atas lembah, samar-samar bisa terlihat pantulan sinar dari riak gelombang yang terpancar. Di atas batu sungai, Yifa Yao Chi duduk sambil memetik vipa, nada-nada yang merdu keluar dari jari jemarinya, mengalun di kegelapan malam siapapun yang mendengarnya akan merasa begitu tenang dan nyaman. Sebelum sampai di pinggir sungai, dia berhenti dan melamun sejenak, bola metu berputar, tiba-tiba dia melihat bayangan Yifa Yao Chi kira-kira 10 meteran di atas batu, Di belakangnya berdiri juga sebuah bayangan manusia yang berbaju putih bertutup muka, di pinggangnya terselip sebuah pedang panjang mirip sekali dengan dirinya sendiri, darahnya mendadak mendidih, dalam hatinya menjerit, itulah orang yang menyamar diriku. Kebetulan sekali, tak usah bersusah payah lagi mencarinya. Rasa ingin membunuh, mengalir kencang bersama dengan aliran darahnya. Suara Fipa tiba-tiba berhenti mendadak, Yifa Yao Chi seperti merasa ada yang mengawasinya, pelan-pelan membalikan badan menghadap orang berbaju putih, dan berkata dengan suara manja, Pendekar muda pui, apakah kau masih tidak mau memaafkan aku? Orang berbaju putih dengan pelan berkata, jangan bicara soal memaaf, aku orang ya sudah berkeluarga, aku tidak bisa memenuhi keinginan nona. Dia terang-terangan mengaku dirinya sebagai pui Chie. Suaranya juga mirip, juga berani berkata bahwa dia sudah berkeluarga. Pui Chie yang sebenarnya menjadi marah, emosinya tak tertahankan badannya sampai gemetaran, susah membendung rasa ingin membunuhnya. Yifa Yao Chi tertawarnya lalu berkata, aku tak pedulika sudah beristri atau belum, aku hanya ingin menjadi sahabatmu. Orang berbaju putih berkata lagi, kita sekarang kan sudah berteman. Di dunia persilatan kalau bukan musuh pasti teman. Yifa Yao Chi sudah tidak merasa malu lagi berkata, tidak. Yang aku maksud, teman yang lebih. Bukan teman yang seperti biasa. Apa maksudmu? Teman yang bisa berbicara lebih dekat, bisa bicara dari hati ke hati. Nonaliu, jangan lupa perkumpulanmu denganku seperti api dan air, tidak bisa hidup bersama. Aku bisa meninggalkan Shin Kiampang kenapa harus begitu? Sebab, aku ingin berteman denganmu. Patut atau tidak itu hanya pendapat orang saja. Urusan tinia ini kadang-kadang juga susah diberi kepastian. Pui Chie sudah tidak tahan, sekali bergerak tubuhnya melayang turun di antara keduanya. Yifa Yao Chi segera turun dari atas batu tidak terasa memekik, si baju ulu. Pui Chie memandangi terus si penyamar itu. Si baju putih tertawarnya dan berkata, Sobat, katanya kau mau bertarung denganku? Pui Chie merasa geli juga mendongkol, dia bertanya, kau apakah benar Pui Chie? Si baju putih tertawa, ha, 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 lucu benar, apa artinya semua ini? Pui Chie dengan kecut berkata, dalam hatimu kau sudah mengerti itu semua. Aku tidak mengerti, sambil berkata badannya sudah melayang turun dari batu. Kata Pui Chie, buka topengmu. Pui Chie selamanya tidak pernah memakai topeng. Si baju putih secara sadis berkata, Sobat, maksudmu mencariku adalah untuk bertarung pedang, urusan yang lain tidak perlu dibicarakan. Pertama, sebutkan dirimu dari mana, dan apa sebabnya mau bertarung pedang denganku? Bertarung pedang, itu alasan yang dikarangnya setelah dia berubah rupa, tidak disangka sekarang benar-benar bertemu dengan orang yang menyamar sebagai dirinya sendiri, penyamarannya terpaksa sekarang harus dipertahankan dengan benar-benar. Karena pihak lawan sudah mengaku sebagai Pui Chie, jadi apa boleh buat biarkan saja kesalahan ini berlangsung terus, yang penting selidiki dulu kasus berdarah hal-hangmui, nanti baru menentukan tindakannya. Sekarang karena sudah ada orang yang menyamar menggantikannya, semua malah bisa mengalihkan sasaran Shin Kiampang, tidak jelek malah ada baiknya untuk diri sendiri. Sambil berpikir begitu dia sengaja dengan suara serak berkata, Pui Chie, kita main-main dulu, urusan lain nanti dibicarakankan lagi. Si baju putih berkata, Aku selalu tidak suka ribut dengan orang lain, apalagi terhadap masalah yang bukan-bukan, orang pintar tidak mau mencari banyak masalah. Enak kedengarannya, kau tidak berani tidak berani? Ha, ha, ha. Kabutlah pedangmu. Sobat, kau ingin menjadi terkenal atau ada maksud lain? Anggaplah ingin terkenal. Hayo cabut pedangmu. Aku sudah bilang, tidak sembarangan menggunakan pedang, aku menantangmu. Aku tidak mau menerima tawaran yang tidak berguna. Pui Chie bermaksud mendesaknya Chiang pedang sudah dicabut, dengan asal-asalan pedangnya digoyangkan, tidak bertarung juga boleh, asal buang pedangmu dan mengaku kalah. Dari sekarang hapus namamu, aku tidak akan bikin perhitungan lagi. Yifa Yao Chi dengan sinis berkata, si baju ungu, aku tidak percaya berapa besar kemampuanmu. Sombongnya sampai begitu. Sadarlah. Nyawa sangat berharga, jangan membodohi diri sendiri. Pui Chie melihat dia sebentar, bertanya, Nonaliu, kenapa? Apakah kau merasa sebal? Sepertinya. Kalau begitu jangan turut campur. Kau berani benar ngomong begitu padaku. Aku sudah baik sekali kepadamu. Apa betul? Terus terang, sekarang kau tidak punya kesempatan bermain curang padaku. Bagus. Sekarang mari kita bertarung, dengan berjalan ke hadapannya, Viva-nya dipegang terbalik. Gayanya sangat aneh. Lantas dia bilang, ayo silahkan menyerang dulu. Dalam hati Pui Chie berkata, aku tidak membunuhmu karena takut mengganggu urusan yang lebih penting. Kalau tidakkah sudah mati beberapa kali, aku akan menghancurkan Viva jelekmu, aku mau lihat kau akan seperti San Gokong kehilangan pentungan emas, apa masih bisa bertingkah? Berfikir begitu, pakiamnya tiba-tiba tidak terasa sudah diangkat, sorotan mata penuh kejengkelan. Saat itu juga mendadak datang beberapa bayangan orang. Pui Chie begitu menengok hatinya terguncang, nafas pun menjadi cepat. Orang-orang yang mendadak datang ternyata adalah Hie Ki Hong, yang telah resmi menjadi istrinya. Dia sekarang sudah tidak memakai baju putih, tapi diganti dengan dandanan kain tenunan keraton, yang datang bersama dengannya adalah ibu tetua nenek iblis cakar hantu, Kui Jau Mofo, dan dua orang dayang berbaju hijau. Mereka muncul pada saat ini adalah di luar dugaan Pui Chie. Sudah tentu setelah dia menyamar dan mengganti penampilan, saat ini dia adalah si baju ungu siapapun tidak akan mengenal dia. Kedatangan keempat orang ini juga di luar dugaan Ye Fa Yao Chi, dengan tidak terasa dia mengundurkan diri ke pinggir. Rombongan Hie Ki Hong langsung mendesak ke depan si baju putih. Kui Jau Mofo membuka suara, Pui Chie untuk menemukan dirimu ternyata sulit sekali, sekarang ayo pulang bersama kami. Kau tidak boleh begitu saja pergi. Si baju putih segera dengan kalem berkata, aku masih ada urusan penting yang harus diselesaikan, dia masih tetap berpura-pura sebagai Pui Chie. Hati Pui Chie yang asli terasa mau meledak. Bagaimanapun juga, Hie Ki Hong istrinya, dia tidak rela kalau istrinya ditipu oleh si penyamar. Ye Fa Yao Chi secara kaku bertanya, apa hubungan kalian dengannya? Hie Ki Hong membalikan badannya menatap beberapa kali kepada Ye Fa Yao Chi dan dengan dingin bertanya, kau siapanya dia? Ye Fa Yao Chi dengan acuh saja berkata, sahabat yang baru kenal. Bagaimana? Hie Ki Hong gemas sampai badannya bergetar, balik memelototisi si baju putih. Kui Chau Mofo mendehem berkata dengan marah, hai, perempuan serigala, tinggalkan dia jauh-jauh. Kalau tidak kau akan menyesal. Ye Fa Yao Chi berkata, jangan asal buka suara menyakiti orang, kau nenek-nenek berdasarkan apa berani memerintahku. Kui Chau Mofo menjawab, tidak berdasarkan apa-apa, hanya kau tidak boleh menggaet laki-laki yang sudah beristri. Laki-laki beristri em. Ah aku sudah mengerti, ternyata. Pui Chie sudah tidak tahan lagi, sekali melangkah sudah sampai di depan si baju putih, dengan garang berucap, kalau kau masih tidak tahu diri, aku bisa buat mayatmu langsung terkapar di sini. Si baju putih dengan sendirinya mundur dua langkah besar. Hie Ki Hong dengan marah memandang Pui Chie, menyentak keras, siapa kau? Sakit betul hati Pui Chie, ini istrinya atau musuhnya? Ayahnya adalah ketua perkumpulan San Chaiman, Hie Bun Chun menggunakan siasat telah menyelenggarakan perkawinan yang tidak wajar, membuat Kim Hong Lee kesal dan membunuh diri. Secara tidak langsung korban lainnya adalah adik kandungnya, Lee Sekian. Karena Lee Sekian terlebih dulu diakui sebagai istrinya yang resmi, drama keluarga tragis begini entah bagaimana nantinya. Kui Jau Malfa menyentak bertanya, siapa kau? Yifa Yau Chi menjawabkan, dia namanya si baju ulu. Ahli pedang yang merasa dirinya paling hebat. Mau bertarung dengan Pui Chie. Kui Jau Malfa dengan sinis berkata, cari mati. Pui Chie marah pada si baju putih, buka tutup mukamu, kalau tidak aku akan menyerang dirimu. Kui Chie Malfa menyentak, kau benar-benar mau cari mati.